Senin sore Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait persiapan Idul Fitri yang akan berlangsung Juni mendatang. Tiga hal yang menjadi bahasan utama dalam ratas yang dilaksanakan di kantor Presiden, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, kesediaan bahan pokok, serta keamanan pada bulan Ramadan dan Lebaran. Berkaitan dengan kesiapan transportasi, karena dengan telah dibangunnya beberapa ruas jalan tol, jangan sampai Brexit yang waktu itu terjadi kembali. Sehingga persiapannya dari awal lebih matang. Salah satu langkah untuk mengurangi kepadatan di jalur darat, pemerintah akan menyiapkan kapal Roro. Moda transportasi ini akan melayani rute Lampung-Jakarta, Jakarta-Semarang, serta Semarang-Surabaya. Kapal Roro diharapkan mampu menekan laju lalu lintas di jalan raya, terutama sepeda motor, di mana satu Roro dapat mengangkut seribu motor. Hingga saat ini Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sembilan Roro untuk mundik mendatang. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kemenhub siapkan layanan khusus untuk pemudik. Hal ini disampaikan saat konferensi pers di Kementerian Perhubungan Senin Siang. Melalui Dirjen Perhubungan Udara, ratusan pesawat disiapkan dari 14 maskapai penerbangan. Menghadapi lebaran, jadi BIVO selama lebaran maupun setelahnya ini sebanyak 523 aircraft yang akan melayani kebaikan sekalian, masyarakat yang akan mudah lebaran. Dari 523 aircraft tadi, ada 35 bandar udara yang kita siapkan. Rancangan layanan khusus ini akan dipersiapkan mulai pekan depan. Dari mulai regulasinya, sistem operasi, hingga kesiapan masing-masing maskapai. Perbedaan dari tahun sebelumnya, Kemenhub akan mencatat jumlah penumpang yang tidak kebagian tiket. Sehingga jumlah pesawat pun akan ditambah untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Ratusan penerbangan ini mulai beroperasi sekitar bulan Juni mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.